Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya syabab, para orang tua para ikhwan, para akhawat khususnya yang masih muda yang masih kuliah, yang masih SMA yang baru saja lulus tolong dengar pertanyaan ini ini pertanyaan dari salah satu jamaah akhawat yang DM saya seperti ini, tolong dengar ya, karena sangat penting dan insyaallah bermanfaat dia bertanya seperti ini, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz saya seorang perempuan yang dulu tidak mengaji sama sekali, tidak kenal agama tidak solat, sehingga saya pernah terlanjur berzina bersama seorang laki-laki yang merupakan kawan sekelas saya, sekampus saya bukan hanya sekali tetapi berkali-kali Alhamdulillah, sekarang saya sudah taubat yang nosuha, sekarang saya sudah menyesali perbuatan saya dan sudah putus hubungan dengan laki-laki tersebut sudah lama yang bikin saya susah itu ada seorang laki-laki yang baik yang soleh, datang ke rumah orang tua saya untuk melamar saya dia kira saya masih perawan dia kira saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki yang lain orang tua saya pun tidak tahu kalau saya tidak perawan lagi saya bingung harus gimana apakah saya harus kasih tahu dia dan kasih tahu orang tua kalau saya sudah tidak perawan lagi atau saya boleh tidak kasih tahu mereka saya takut kalau misalnya tidak dikasih tahu pernikahan kita nanti tidak sah dan termasuk menipu saudara muslim saya harus bagaimana ustaz Masya Allah syabab, pertanyaan ini sangat penting dan saya merasa banyak rumah tangga dan banyak dari kita yang membutuhkan jawabannya sekalian juga saya ingin menyebabkan kepada 8-8 subuh kisah yang terjadi di zaman seyidina Umar bin Khattab isinya kurang lebih seperti pertanyaan akhawat tersebut bagaimana reaksi Umar bin Khattab bagaimana jawaban Umar bin Khattab bagaimana saran Umar bin Khattab Insya Allah kita akan bahas hari ini Ya syabab, seyidina Umar bin Khattab itu kalau misalnya duduk selalu bersama orang tidak suka duduk sendirian selalu bersama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasalam pas Umar bin Khattab menjadi pemimpin menjadi amiru المؤمنin dan suatu hari pas beliau duduk bersama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasalam beliau kedatangan orang yang seperti apa sudah berjam-jam mencari Umar bin Khattab sudah berjam-jam menanyah di mana Umar bin Khattab berada sampai Alhamdulillah ketemu pas ketemu orang itu tanya Umar bin Khattab boleh gak saya bertanya tetapi sendirian saya tidak mau orang lain dengar pertanyaan saya pas sudah sendirian orang itu mulai menangis sambil bertanya kepada Umar bin Khattab wahai amirul mu'minin anak saya pernah berzina anak saya pernah berdosa zina dan terlanjur zina dan dia sudah tidak perawan lagi ini sudah beberapa tahun yang lalu dan Alhamdulillah anak saya sudah taubat dan sudah menyesali perbuatannya tetapi beberapa hari yang lalu saya kedatangan seorang laki-laki yang salih sekali yang baik sekali yang mau melamar anak saya dia kira anak saya masih perawan saya bingung saya takut saya tidak tahu harus gimana apakah saya harus membuka aib anak saya dan mengatakan kepada dia kalau anak saya sudah tidak perawan lagi nanti tetangga pasti tahu nanti keluarga pasti tahu nanti saya yang malu atau saya menutupi hal tersebut apakah kan itu termasuk menipu saudara muslim kan mungkin pernikahan yang nanti bermasalah ini pertanyaan seorang pria seorang ayah itu kira-kira bagaimana jawaban Sayyidina Umar bin Khattab perhatikan jawabannya syabab dan perhatikan seperti apa pola pikir sahabat Rasulullah s.a.w. kata Umar bin Khattab memang kamu tidak boleh buka aib anakmu demi Allah jika kamu buka aib anakmu aku akan menghukum kamu Allah menutupi aibnya kok kamu yang buka Masya Allah ya syabab perhatikan pola pikir sahabat Rasulullah yang sangat fleksibel yang bisa dalam tanda kutip dibilang modern ya syabab perhatikan pola pikirnya Masya Allah luar biasa tetapi ya syabab perlu diingatkan bahwa dosa zina itu dosa yang sangat besar bahwa ada beberapa ulama yang menempatkan dosa zina itu dalam tingkat ketiga dosa terbesar ketiga setelah syirik setelah membunuh jiwa membunuh orang lain kenapa sampai bisa tingkat tiga itu karena kata ulama ini termasuk dosa yang kurang sopan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala orang yang berzina itu kalau ditanya berani gak zina di alun-alun di tempat umum depan banyak orang pasti dia dijawab tidak berani karena takut diomongi manusia karena takut misalnya diusir karena takut direndahkan karena takut ditangkap makanya dia cari tempat yang tertutup cari kamar cari apartemen cari rumah cari hotel tutup pintu sama perempuan yang memahram dan mulai menikmati hubungan yang tidak halal tersebut berarti dia lebih takut manusia dibanding Allah subhanahu wa ta'ala dan ini kurang sopan terhadap Allah wahai para adik-adik yang saya hormati dan saya muliakan khususnya yang perempuan saya ingin nasihati sebagai pria sebagai saudara laki-laki bukan sebagai ustaz saya pernah ada teman yang alhamdulillah sudah hijrah sekarang tetapi dulu hidupnya agak aneh-aneh dan dia itu hampir setiap hari berzina katanya saya sangat sayang dengan pacar saya setiap hari kita berhubungan tetapi setelah berhubungan saya tidak ingin melihat mukanya karena mukanya bagi saya di waktu itu muka wanita yang hina yang rendah yang menyerahkan tubuhnya kepada saya walaupun saya bukan suaminya walaupun dia senang ya sebab dia tetap tidak mau melihat muka wanita yang melakukan itu kita sekarang tidak bicara benar atau salah pendapat dia ini kita bicara kenyataan memang ini pola pikir pria Allah telah memuliakan antum sebagai perempuan sebagai wanita Allah telah menjaga kehormatan antum dan melarang siapapun untuk merendahkan antum termasuk orang tua antum sendiri antum yang rela merendahkan diri sendiri walaupun Allah yang muliakan saya ingin bicara jujur ya teman-teman jika ada laki-laki yang ingin mendekati antum boleh saja ini tidak haram jika antum merasa ada mohon maaf ya ada syahwat terhadap seorang pria ini tidak haram ya syabab asal antara suami istri yang haram itu antara dua orang yang bukan suami istri tetapi hubungan antara pria dan wanita ini bukan hal yang haram bahkan hal yang dianjurkan bahkan hal yang ada pahalannya bahkan hal yang termasuk ibadah selama antara suami istri jadi jika antum merasa tertarik terhadap seorang pria tertarik terhadap misalnya orang di kampus di sekolah di kerja boleh saja asal dia menghormati antum memuliakan antum dengan menikah dengan antum secara syar'i bukan diam-diam berhubungan dan merendahkan kehormatan antum mohon maaf bukan hanya untuk melepaskan syahwatnya ini aturannya jadi hubungan pada dasarnya tidak masalah asal antara suami istri baik mungkin ada yang akan bertanya bagaimana ustaz dengan perempuan yang terlanjur berzina di masa lalu dan sekarang dilamar oleh pria yang soleh yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala apakah harus kasih tahu dia kalau sudah tidak perawan lagi ta'ib ya syabab dengan sederhana jawabannya tidak boleh jangan kasih tahu dia jangan kasih tahu orang tua antum dan jangan kasih tahu siapapun Allah telah menutupi aib dan dosa antum jangan antum yang buka aib dan dosa sendiri tutupi dosamu sebagaimana Allah tutupi dosamu yang penting taubat nasuhah jika antum tidak tahu cara taubat yang nasuhah maka tinggal ketik di youtube cara taubat ustaz muhammad al-fuli nanti muncul kajiannya insya Allah sudah al-faqir membahas soal taubat secara detail baik mungkin ada yang bakal bertanya ya ustaz bagaimana jika saya ditanya secara langsung secara jelas oleh calon suami apakah anda sudah berhubungan dengan laki-laki lain apakah anda masih perawan apakah saya harus jawab dengan jujur atau tidak baik ya syabab jawabannya antum berhak untuk tidak menjawab antum berhak untuk menjawab tidak walaupun antum pernah berhubungan dengan laki-laki lain asal sudah taubat nasuhah ini tidak termasuk membodohkan orang menipu orang bukan ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menutupi aib sendiri coba bayangkan Allah berkehendak menutupi aib antum antum berani membuka aib sendiri ini menantang perintah Allah dan menantang apa yang Allah kehendak memang pertanyaan dia yang aneh dan bisa dikategorikan mencacimaki wanita yang muhsanah dia datang melamar perempuan dari rumah tangga yang baik kok bisa bertanya seperti itu ya syabab menutupi aib sendiri itu hukumnya wajib dan membuka aib sendiri itu ada dosannya dilarang membuka aib sendiri dalam agama islam dan nasihat buat para perempuan nasihat buat para wanita jika antum ingin bertanya seperti hal yang sensitif ini kepada ustaz atau shikh jangan DM pakai akun asli antum buat akun untuk bertanya kemudian tutup akun ini atau antum bisa bertanya dengan cara aku pernah dengar pertanyaan ini ya ustaz ada seorang wanita yang melakukan seperti ini hukumnya bagaimana tidak perlu mengakui dalam DM karena banyak orang yang kelihatannya baik tetapi sebenarnya mereka jahat jadi ya syabab kesimpulannya jika antum laki-laki yang ingin menikah dengan perempuan yang tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain yang masih perawan maka solusinya bukan bertanya kepada dia apakah antum masih perawan atau tidak bukan solusinya adalah jangan menganggu anak orang lain perempuan lain ini solusinya jika antum aman selama masa muda maka insyaallah Allah akan memberikan antum calon istri yang baik yang terjaga yang masih perawan tetapi jika nakal selama masa muda maka ini ada tanggung jawabnya dan ada konsekuensinya awas dan hati-hati dan jika antum perempuan yang terlanjur berzina dan sudah tidak perawan lagi dan dilamar oleh seorang laki-laki yang mengira kalau antum masih perawan solusinya adalah tidak usaha kasih tahu dia tentang masa lalu antum kalaupun dia bertanya secara langsung antum berhak untuk tidak menjawab antum berhak untuk menjawab dengan tidak jelas misalnya karena menutupi aib sendiri itu hukumnya wajib dalam Islam dan membuka aib sendiri itu hukumnya haram dalam Islam ini caranya para sahabat Rasulullah Rasulullah bersabda barang siapa yang melakukan salah satu perbuatan kiji ini termasuk zina maka dia menutupi diri sendiri menutupi aib dengan tutupan Allah dengan lindungan Allah dan jika dia mengakui dan menampakkan mukani maka kami akan menegakkan hukum Allah atas dia yakni menghukum dia semoga insyaallah persoalan ini mudah dipahami dan bermanfaat subhanakallahumma bihamdika ashadu la ilaha ila entah astaghfiruka wa atuhu ilaik syukran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat usahamualaikum Terima kasih.